Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Yang hadir malam ini semuanya mendapatkan pahala jihad Fisabilillah Sudah datang dari jam 8 pagi tadi Menunggu tausiah jam 2 siang tadi di Masjid Al-Kawusar Datang ke tanah lapang ini mulai sebelum maghrib Sampai jam 9, setengah 9 Mandinya kapan? Ustaz jangan suuzan Ustaz insya Allah semuanya seperti orang yang berjihad Fisabilillah Amin Siapa yang keluar rumah dengan niat menonton ilmu Dia seperti orang yang berjihad Sampai dia pulang ke rumahnya Amin Anak Raja memakai katun Katun dipakai dengan permata Saya tidak lagi berpantun Sudah dihabiskan Ibu Wali Kota Kata orang Melayu kalau pantun itu mesti dibalas Tadi Ibu Wali sudah berpantun Saya tidak bisa membalas Maka itu sebagai jawabannya saja Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Bontang Bapak Dokter Andi Sofian Bapak Wakil Wali Kota Bapak Ketua DPRD Bapak Kapolres Bapak Dandim Ketua Majlis Ulama Indonesia Kota Bontang Hadirin-hadirat Muslimin-Muslimat Yang belum kawin dan belum sunat Yang besar tak dihimbau gelar yang kecil Tak disebut nama InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Tadi saya sampai di Badak LNG Bisa juga di Bali LNG Badak Semua nanya saya Dimana dalam perjalanan Pak Ustaz? Gimana dalam perjalanan Pak Ustaz? Jalannya gak bagus ya Pak Ustaz? Saya heran Saya dari Samarinda Sampai ke Bontang Tidur Jadi gimana saya mau jawab? Tolong jangan sampai ada isu macam-macam Tak ada dusta diantara kita Saya demi Allah gak ngelihat jalan itu bagaimana Yang jelas saya tertidur Kalau tertidur berarti Bannya bulat Kalau bannya petak gimana mau tidur? Dari Bontang Untuk Indonesia Jangan kau tanya Apa yang sudah dipersembahkan Bontang Untuk Indonesia Gas bumi Betul? Dari bawah bumi Dari atas bumi Dan sekarang Bontang Mempersembahkan sesuatu yang baru Apa dia? Taman Apa taman? Inilah taman yang cantik Hijau Hijau Hebatnya Bontang luar biasa Taman tumbuh Bunga-bunga Bukan cuma di atas tanah Di atas semen pun tumbuh Masya Allah Plastik Ada yang asli Kebetulan saya gak sengaja Tepetik yang plastik Makanya jangan dicampur Antara yang plastik Dengan yang original Insya Allah Semuanya baik-baik Tolong Buk Wali Jangan dimarahi yang masang plastik Tapi insya Allah Taman Apa itu teh? Tertib Kalau kalian mau melihat Indonesia ingin tertib Datanglah kalian ke Bontang Tertib Tertib Coba lihat Laki-laki semua Tak ada perempuan Perempuan semua Tak ada laki-laki Eh itu ada laki-laki Mereka mengamankan Saya kalau ceramah di mana-mana Itu biasanya di depan dipagar Besi Kena khawatir Kalian di depan Ada yang melihat besi? Gak ada Besinya ditutup Pakai plastik Saya kalau tausia Biasanya pengamanan Tiga lapis Tentara Polisi Satpol PP Tapi hari ini Cukup para pelajar-pelajar saja Lihat Artinya apa? Bontang Orangnya tertib Dari tadi Mutar-mutar Saya keliling Saya enggak ada melihat Itu macet Enggak ada Itu orang pakai Klakson Maka kalian yang Stres-stres Datang ke Bontang Insya Allah Yang stres Datang ke Bontang Makan udang Makan kepiting Mati kalian Kolesterol Buktinya Ustadz Soman Enggak Ada cumi Ada sotong Ada kepiting Ada udang Ada macam-macam Sampai-sampai Serabinya pun dua Ada asin Ada manis Ustadz Silahkan cicipi Sampai tidak termakan Ustadz Sudah ada pantangan Satu saja Pantang dekat Habis Oleh sebab itu Kalau mau melihat Tertib Di tengah Taman Di tengah Tiang bendera Di samping Pokok-pokok Kayu Tolong drone Ambil 200 meter Ke atas Ambil gambar Yang cantik Dan indah Ini Share Keseluruh dunia Share Keseluruh penjuru Begini Tertibnya Bontang Lihat Apa ada Sampah-sampah Di depan Ada Tidak ada Coba pulang nanti Makanya Sebagaimana Tadi datang Kemari Dalam keadaan bersih Maka pulang Juga nanti Jaga Kebersihan Malu kita Ustadz Sudah ceramahkan Kemana-mana Bontang Tertib Pas orang datang Ngomong aja Itu gak betul Tolong Jaga nama baik saya Sombong Sekali Apa kata Pak Dokter Haji Andi Sopyan Tadi Ustadz Somad Sepanjang Sejarah Artis Apapun Yang datang Kemari Belum Pernah Sepenuh Ini Saya Lama Mikir Padahal Biasanya Kalau artis Naik ke atas Pakai Rok pendek Pasti Semua Di bawah Mau Lihat Tapi Malam ini Mereka datang Bukan Kena Rok pendek Mereka datang Bukan Kena Artis Mereka Datang Kena Cinta Kepada Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Kamera Kenapa Gak Naik Ke Atas Naik Ke Atas Ambil Gambar Dari Atas Nanti Saya Perintahkan Semuanya Kamera Naik Ke Atas Semua Melambaikan Tangan Ke Dron Angkat Tangan Hidupkan HPnya Hidupkan Senternya Hari Gini Punya HP Enggak Punya Senter Campakkan Ke Laut Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu 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 Yasin Habibillah Mati kan Dron Turun Jangan hidup lagi Nanti Saya sedang ceramah Semua Melambai ke atas Jangan Lama-lama Melambai ke atas Ketiak Bekeringat Tadi Suara Salawat Menggelegar Kami Belum Masuk Ke arena Saya penasaran Ini suara Dari CD Apa ini Ini suara Dari MP3 Mana di download Ternyata Di bontang Bukan MP3 Bukan CD Live Langsung Masya Allah Adik-adik Yang pakai Shooting Kamera Ambil gambar Ibu-ibu Yang pakai Jilbab Merah Hanya Yang merah Saja Yang lain Jangan Mohon Maaf Ibu Ibu Wali Pak Kiai Saya Ini Tidak Sopan Membelakangi Tapi Kalau Bapak Ibu Tidak Memaafkan Saya Ceramah Beginilah Ternyata Di belakang Juga Masya Allah Tabarakallah Masya Allah Tabarakallah Saya Bukan Mau Lihat Ibu-ibu Saya Mau Lihat Foto Saya Tabrik Akbar Dari Bontangku Untuk Indonesia Aku Apa Yang Dipersembahkan Bontang Bontang Mempersembahkan Ketertiban Maka Orang Bontang Ini Tertib Walaupun Pilpres Pilek Tidak Lama Lagi Semuanya Tetap Tertib Menjaga Kedamaian Dan Keselamatan Betul Jangan Rusak Negeri Ini Hanya Karena Pesta Demokrasi Sesaat Persahabatan Kita Rusak Ingat Semua Akan Berakhir 17 April Tapi Persaudaraan Kita Akan Terus Sampai Hari Kiamat Betul Jaga Ketertiban Hindari Penyebaran Hox Ujaran Kebencian Jauhi Money Politik Kalau Ada Yang Ngasih Ambil Duitnya Jangan Coblos Orangnya Semuanya Setuju Ambil Duitnya Masukkan Ke Masjid Setuju Udah Pak Terlalu Lama Mereka Tegang Diambil Gambar Habis itu Putar-putarlah Kamera Jangan Lupa Ke Sini Nanti Mudah Cari Videonya Di Youtube Tulis Saja www Youtube.com Tulis Somat Bontang Insya Allah Muncul Gas Tadi Saya Makan Bersama Ibu Wali Dan Pak Haji Andi Pak Ketua DPRD Bontang Duduk Makan Bersama Ada Satu Anak Kecil Nengok Saya Terus Saya Panggil Sembunyi Di balik Ibu Nengok Saya Lagi Anak Kecil Bisa Kenal Saya Padahal Saya Baru Datang Pertama Kali Di Kira-kira Anak Kecil Itu Dapat Info Dari Mana Dia Karena Emaknya Nonton Ngaji Di tempat Lain Anak-anak Cuek Anak-anak Foto Sama Ustadz Takut Emang Saya Hantu Di Bontang Anak Kecil Minta Masuk Kamar Saya Laki-laki Ustadz Somad Ini Anak Dari Tadi Minta Foto Sama Ustadz Somad Cita-cita Mau jadi Ustadz Akhirnya Foto Dia pun Tenang Alhamdulillah Selama Saya Disini Yang Minta Foto Anak-anak Sama Nenek Nenek Anak Gadis Belum Ada Kenapa Karena Orang Bontang Tertib Maka Ketertiban Ini Terus Kita Jaga Amin Tertibnya Itu Datang Dari Mana Tertibnya Itu Datang Dari Huruf Yang Kedua Dari Agama Orang Yang Beragama Itu Disebut Dengan Agamis Betul Salat Mengajarkan Kita Tertib Kalau Sudah Imam Takbir Atul Ihram Allahu Akbar Tapi Sebelum Takbir Apa Kata Imam Luruskan Sob Pernah Nggak Imam Ngomong Jamaah Aku Nggak Nyeruh Ngeluruskan Sob Kalian Kan Sudah Tau Kan Setiap Solat Pasti Imam Berkata Luruskan Sob Rapatkan Rapatkan Bahu Dengan Bahu Kaki Dengan Kaki Jangan Sampai Ada Kosong Lalu Kenapa Hari Ini Sob Lurus Karena Kita Diajarkan Saya Tidak Menjelek Saya Hanya Bicara Agama Saya Yang Saya Paham Kita Diajarkan Tertib Tertib Itu Datang Dari Mana Tertib Dari Agamis Dan Orang Bontang Ini Memanglah Agamis Religius Amin Ustadz Tau Dari Mana Orang Bontang Agamis Tadi Di Masjid Al-Kawusar Panuh Maka Saya Tidak Lagi Ceramah Orang Bontang Marilah Solat Ke Masjid Ngajak Orang Bontang Solat Kemajid Mubazir Karena Orang Bontang Ini Sudah Kemajid Semuanya Betul Kalau Tidak Percaya Tengok Subuh Besok Sedang Ketanah Lapang Aja Seramai Ini Apalagi Kemas Di Tempat Lain Dia Muazen Dia Ikomat Dia Imam Dia Makmuk Pemain Inti Ayy Ala Salah Ayy Salah Kada Qawmat Assalat Tukada Qawmat Assalat Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallah Tidak Ada Makmum Tapi Imam Ini Tetap Imaman Usalli Fardas Subhi Raka'at Taini Adaan Imaman Makmumnya Siapa Jin Mungkin Nanti Ada Makmum Susulan Pak Ustaz Gak ada Mungkin Makmumnya Batuk Minum Es Allahu Akbar Sami Allahu Liman Hamidah Allahum Mahdina Fiman Hadait Gak ada Juga Terakhir Salam Baru dia Tahu Assalamualaikum Warahmat Allah Memang Gak ada Makmum Itu Bukan Di Bontang Kalau Kalian Datang Ke Bontang Masjid Masjid Penuh Kenapa Di Bontang Masjid Penuh Kenapa Instruksi Wali Kota Masjid Harus Penuh Bayangkan Ibu Wali Kota Perempuan Bisa Menginstruksikan Seluruh Kota Pejabat PNS BUMN Perusahaan Datang Ke Masjid Berjamaah Wahai Bupati Wali Kota Gubernur Indonesia Yang laki-laki Kalau kalian Tidak bisa Melakukan Seperti itu Potong Kasih Kak Ayam Tidak usah Kalian jadi Laki-laki Jadi Bencong Aja Kalian Datang Kalian Sudi Banding Ke Bontang Belajar Kalian Ke Pemko Bontang Gimana Caranya Buat Instruksi Solat Berjamaah Ini Pentek Kalian Jadi Bupati Jadi Gubernur Jadi Wali Kota Berapa Lama Paling Lama 10 Tahun Itu pun Kalau Ada yang Milih Paling Lama 10 Tahun Itu pun Kalau Tidak Ditangkap KPK BPK Inspektorat Jenderal Tapi Solat Berjamaah Ini Akan Dikenang Sepanjang Zaman Dan Masa Dan Setelah Kalian Berhenti Seluruh Masjid Surau Musallah Bangkit Semangat Solat Berjamaah Itu Karena Apa Ada Campur Tangan Kekuasaan Dalam Menegakkan Agama Allah Takbir Sallu Alain Nabi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wasallim Alaih Tapi Ibu Wali Enak Dia Instruksi Aja Tidak Ke masjid Tidak Apa-apa Karena Dia Perempuan Tapi Kalau Kau Laki-laki Ke Masjid Ke Masjid Bapak Kau Tidak Masjid Saya Sibuk Tidak Bisa Mas Bro Laki-laki Yang soleh Solatnya Di masjid Yang Solat Di rumah Laki-laki Soleh Ibu Jangan Ketawa Ini Beban Nanti Ibu Pulang Ke rumah Beli Mukena Di pasar Bontang Masukkan Ke plastik Kasih Ke suaminya Mas Ada salam Dari Ustaz Soman Untuk Siapa Suami Soleh Alhamdulillah Ustaz Somat Dulu Suami Saya Enggak Solat Tapi Setelah Sering Dengar Pengajian Ustaz Sekarang Sudah Solat Pak Ustaz Solat Apa Idul Ataha Kenapa Ustaz Tiba-tiba Ngulung Baju Panas Ustaz Minta Kipas Angin Enggak Saya Ustaz Nggak Pandai Nyindir Nyindir Saya Kalau Saya Mau Saya Minta Langsung Kenapa Tiba-tiba Panas Minum Kopi Bontam Tapi Kopinya Manis Hidup Sudah Pahit Jangan Minum Kopi Pahit Kita Dalam Solat Diajarkan Tertib Tidak Boleh Mendahului Imam Imam Diangkat Untuk Diikuti Ini Sekarang Banyak Orang Nyalib Imam 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 Yang Baru A Dia Sudah Sujud Allah Dia Sudah Sujud Sami Allah Dia Tegak Ente Kenapa Mendahului Imam Saya Valentino Rossi Ustaz Imam Nya Kap 70 Kita Diajarkan Tertib Tertibnya Dari Mana Solat Kalau Sudah Masuk Waktu Suruk Terbit Matahari Tidak Ada Lagi Waktu Subuh Dimana Diajarkan Tertib On Time Waktu Tepat Islam Mengajarkan Kita Tepat Waktu Jangan Ada Tidak Ada Orang Bontang Solat Subuh Jam 7 Pagi Ada Ada Mana Ada Orang Bontang Solat Subuh Jam 7 Pagi Bangun Jam 7 Rapatkan Gordon Matikan Lampu Tutup Jendela Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Istrinya Ngeliat Dari Balik Pintu Alhamdulillah Suamiku Sekarang Sudah Solat Duha Tapi Kok Bacaannya Jahar Assalamualaikum Ustaz Selamat Waalaikumsalam Ustaz Selalu Kalau Jawab Pertanyaan Kan Pakai Empat Mashab Hanafi Maliki Syafi Hambali Betul Itu yang Solat Duha Jahar Itu Solat Apa Pak Ustaz Subuh Kesiangan Islam Diajarkan Tertib Tidak Boleh Solat Kalau Tidak Berwuduk Wuduk Syarahsatnya Solat Kalau Tidak Bisa Kena Air Dokter Ngasih Tahu Jangan Kena Air Kalau Kena Air Mati Tayam Mum Ini Ada Tanah Ambil Tanah Cium Tidak Ada Bau Kencing Kucing Pukul Sekali Tepuk Tangan Hembus Usapkan Ke wajah Jadi gitu Caranya Tepuk Hembus Ke wajah Jadi bukan Pasir Itu diambil Tepuk Sekali Lagi Hembus Ke tangan Sampai siku Buka jam Buka cincin Sampai siku Tidak Tidak Pakai Kumur Kumur Jangan Pasir Masuk Tertib Dari mana Ini diajarkan Islam Tidak Sah Salat Kalau Tidak Wudu Atau Tayamum Dan Kita Diajarkan Sobnya Lurus Diajarkan Salat Mata Melihat Tempat Sujud Allahu Akbar Ada Orang Bontang Yang Salat Melihat Ke Kanan Eh Pak Wali Eh Pak DPR Tidak Ada Jangan Nanti Salat Tengok Ke Atas Eh Ada Cicak Kawin Mana Dari Mana Tertib Ini Datang Tertib Kalau Sudah Berbunyi Sirene Masih Boleh Makan Sahur Masih Katanya Bo Sirene Itu Lampu Kuning Yang Tidak Boleh Itu Azan Sob Bo Tapi Saya Kalau Sudah Berbunyi Sirene Tetap Stop Tapi Kalau Terlambat Lampu Kuning Itu Artinya Kalau Terlambat Kunyahlah Cepat Ambil Sambal Terasi Udang Kepiting Cumi Nasi Masukkan Blender Allahumma Lekas Sumtu Nawaitu Saw Maqaudin Ada Ifad Dishahri Ramadana Hadis Sanat Karena Kunyah Tidak Sempat Lagi Apalagi Kunyah 22 Satu Dua Allahu Akbar Allahu Akbar Islam Mengajarkan Tertib Makanya Kalau Ada Pegawai BUMN PNS Polisi Tentara Terlambat Masuk kantor Maka dia Tidak tertib Maka rusak Akidahnya Karena dia Makan APBD APBN Uang Negara Perdetiknya Digaji Dengan Bangsa Dimana Kalian Mau belajar Tertib Agamis Religius Datang Kebontang Betul Ustadz Kenapa Bahas ini Ya salah Sendiri Kenapa Buat Selogannya Taman Taman Tertib Agamis Coba Buat Slogan Nama Kotanya Sabar Sombong Angkuh Boros Kan enak Saya jelaskannya Marilah Kita Sombong Makanya Kalau saya Sebelum Ceramah Itu Jangan Ngobrol Sama Saya Isi Obrolan Itu Saya Jadikan Ceramah Ustadz Somad Kota Bontang Ini Ciri Khasnya Taman Taman Itu Apa Artinya Pak Tertib Agamis Dapat Bahan Ceramah Kira-kira Salah Yang Saya Sampaikan Ini Tidak Religius Bukan Cuman Di Masjid Religius Bukan Cuman Di Kantor Religius Di Masjid Saat Engkau Solat Engkau Takut Solat Mubatal Takut Engkau Solat Mubatal Begitu Juga Di Kantor Engkau Takut Makanya Kalaulah Orang Itu Tertib Religius Tidak Akan Ada Satpol PP Razia Ke Jalan Warung Kopi Karena Semuanya Takut Dicatat Oleh Malaikat Betul Masuk Pagi Jam Lapan Cek Lock Masuk Sore Keluar Jam Lapan Cek Lock Masuknya Keluarnya Jam Empat Sore Dari Jam Empat Ke Jam Lapan Kemana Ke Lepak Balak Enam Ingat Kau akan Dituntut Dihadapan Allah Sekecil Apapun Yang masuk Kedalam Perutmu Siapa Yang memakan Yang haram Sebesar Biji Sawi Maka Dia Yang lalu-lalu Kemarin Yang saya makan Gimana Pak Ustadz Apa Boleh Buat Nasi Sudah Jadi Bayi Ayam Banyak-banyak Minta ampun Sama Allah Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal Khataya Kau yang tenangis Kenapa Kemarin Sudah makan Haram Pak Ustadz Apa yang kau makan Uang sipak Uang tunjang Uang sikut Uang tando Gimana Gimana cara Tobatnya Kembalikan Ke Lembaga Anak yatim Panti Jompo Fakir Miskin Kalau kau Makan Neraka Jahannam Yang akan Kau Makan Ibu Wali Sebelumnya Bapak Wali Mereka Ini jadi Wali Kota Apakah Mengharapkan Uang Itu Tidak Mereka Dokter Ustaz Tahu Dari Mana Dokter Saya Lihat Namanya DR Ngapain Mereka Jadi Politisi Ngapain Mereka Jadi Wali Kota Mereka Mau Menolong Agama Dengan Kekuasaan Takbir Anak Anak Setiap Saya Tanya Mau Jadi Apa Dokter Jadi Apa Dokter Belum Ada Jadi Apa Ustaz Baru Dibontang Ini Ada Jadi Apa Ustaz Dulu Saya Tidak Ngerti Kenapa Anak Kalau Ditanya Mau Jadi Dokter Sekarang Baru Saya Tahu Ternyata Tukang Jaga Malam Senternya Besar Baterainya 6 Dari Jam 6 Sore Sampai Jam 6 Pagi Gaji Sebulan Sejuta Setengah Dokter Senternya Kecil Baterainya Dua Masuk Dalam Buka Mulut Dua Juta Telinga Kanan Dua Setengah Telinga Kiri Sama Gak 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 Beda Akhirnya Kira-kira Sudah Paham Kenapa Orang Mau Jadi Dokter Tukang Rumah Martilnya Besar Dari Palu Godap Berkeringat Kelompak Kelompak Satu hari Gaji 75 ribu Dokter Kecil aja Martil Martil Kecil Pukul Lutut 7 juta Lutut Kiri 7 14 Kening Sarap Otak Jadi Kira-kira Mereka Mereka Mau jadi Wali Kota Jadi DPR Ini Mau cari Uang Atau Menolong Agama Allah Menolong Agama Allah Ini Yang Akan Kekal Abadi Oleh Sebab Itu Maka Di Masa Akan Datang Kita Harus Menggunakan Otak Akal Hati Telinga Mata Ini Kalau Tidak Akan Ditanya Allah Inna Sam'ah Pendengaran Wal Basar Penglihatan Wal Fuad Hati Dan Pikiran Kulu Ula'ika Kanaan Humas Ula Siapa Yang Membuat Kita Tertib Berpikir Tertib Bicara T-A Tertib Agamis Oleh Sebab Itu Maka Tanamkan Agama Kedalam Anak Anak Kita Ustaz Somad Kemarin Ini Yang Undang Siapa LNG Bada Atau Bada LNG Ibu Wali Kota Beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kota Bontang Ada Senior Saya Disini Namanya Tidak Boleh Disebut Nanti Mereka Stres Banyak Kakak Kelas Saya Ketika Saya Berkunjung Ke Satu Daerah Saya Cerama Ini Kakak Kelas Saya Setelah Itu Mereka Stres Di Telepon Tiap Hari Minta Jadual Maka Di Bontang Tidak Saya Sebutkan Menjaga Kode Etik Jurnalistik Bayangkan Dari Bontang Dikirim Mereka Ke Al-Azhar Cairo Di Al-Azhar Cairo Mereka Belajar Empat Tahun Baru Pulang Demi Untuk Apa Supaya Bontang Menjadi Kota Yang Agamis Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Yang Sudah Memasukkan Anaknya Ke Pesantren Alhamdulillah Yang Belum Memasukkan Anaknya Ke Pesantren Na'uzu Masukkan Tanya Sama Orang Bontang Yang Dulu Mengirim Anaknya Ke Al-Azhar Cairo Sekarang Apakah Ada Anak Bontang Di Al-Azhar Ada Lima Orang Anak Bontang Di Al-Azhar Cuma Nasib Mereka Enak Gak Seperti Nasib Saya Dulu Saya Dulu Ke Al-Azhar Cairo Dolar 17.000 Datang Saya Kembaga Amil Zakat Amil Zakat Provinsi Saya Abdul Samad Mau ke Cairo Minta Bantuan Sebentar Tunggu Nanti kami Kirim Dikirim 200.000 Meleleh Air Mata Tapi Di Bontang InsyaAllah Mereka Akan Dapatkan Beasiswa Dari Pemko Amin Mereka Akan Mendapatkan Fasilitas Itu Yang Akan Menolong Agama Allah S.W.T Harimau Mati Meninggalkan Belang Gajah Mati Meninggalkan Gading Manusia Mati Meninggalkan Nama Kami Sampai Ke Mesir Naik Pesawat Dari Jakarta Cengkareng Sampai Ke Cairo Naik Pesawat Royal Jordan Airlines Kenapa Naik Pesawat Itu Itu Tiket Paling Murah Sampai Di Mesir Dibawa Ke Sungai Nil Inilah Sungai Nil Tempat Dihanyutkannya Dulu Musa Melihat Piramid Inilah Makam Fir'aun Yang Hebat Di Dalam Piramid Itu Sudah Tidak Ada Makam Fir'aun Karena Fir'aun Sudah Masuk Museum Di Dalam Peti Batu Kaca Matanya Melotot Makanya Kalau Nampak Nanti Ada Orang Matanya Melotot Itu Bukan Fir'aun Tanya Melotot Masuk Kami Ke Museum Fir'aun Tanya Security Security Where is Fir'aun Mana Fir'aun Fok Di atas Ternyata Fir'aun Walaupun Sudah Mati Di atas Juga Mari Kami Ke Atas Melihat Pintunya Bergetar Jantung Kenapa Tiket Mahal Bayar Dulu Wani Piro Masuk Kami Kedalam Melihat Fir'aun Ternyata Fir'aun Yang gagah Perkasa Yang dulu Menyembeli Anak-anak Menghanyutkan Ke sungai Neb Rupanya Sampai Akhirnya Mati Dimakan Cacing Tanah Tapi Kalau Pernah Kau Pakai Tanda Tanganmu Untuk Solat Berjamaah Untuk Puasa Senin Kamis Untuk Menolong Mahasiswa Al-Azhar Untuk Membantu Sekolah Agama Memasukkan Lima Pelajaran Agama Ke SMP Akhidah Bahasa Arab Quran Hadis Fikih Sejarah Islam Maka Selamatlah Anak-anak Muda Kita Dari Narkoba Amin Selamat Anak SMP SMA Kita Dari HIV AIDS Amin Ibu Wali Kota Bapak Bupati Gubernur Enggak Berani Mengambil APBD Untuk Ngangkat Guru-guru Agama Ini Kenapa Kalau Mereka Ambil Alokasinya Tepat Akan Menjadi Temuan Ditangkap Lalu Siapa Yang Bisa Memberikan Perlindungan Pada Pimpinan Daerah Ini Yang Bisa Adalah Perda Peraturan Daerah Siapa Yang Buat Perda DPR Siapa Yang Milih DPR Kuasa Ada Di Tangan Kalian Saudara Aku Oleh Sebab Itu 17 April Jangan Sampai Golput Ini Kalau Seramai Ini Berapa TPS Berapa Kursi Abdul Somad Bukan Orang Partai Abdul Somad Bukan Jurkam Abdul Somad Bukan Calek Ustaz Calek Enggak Foto Saya Gak Ada Manjat Pokok Kayu Foto Abdul Somad Itu Di Samping Wali Kota Tapi Kalian Saudaraku Maka Pilihlah Orang Yang Memperjuangkan Guru Agama Guru Ngaji Setuju Pilih Orang Yang Memperjuangkan Perda Zakat Setuju Abdul Somad Ceramah Kemana Mana Bayar Zakat Bayar Zakat Hutbah Jumat Wahai Jamaah Jumat Bayarlah Zakat Barakallah Liwalakum Filquran Baru dia bangun Ustaz Kok cepat Kali Hutbahnya Ente Tadi Kemana Aja Tapi Ada Orang Yang Tidak Pernah Hutbah Tidak Pernah Ceramah Tapi Zakat Bisa Melambung Kenapa Perda Zakat Dikeluarkan Peraturan Daerah Zakat Potong Atas Segenggam Kekuasaan Satu Tanda Tangan Kau Pakai Untuk Menolong Agama Allah Mati Engkau Dimakan Cacing Tanah Tapi Pahala Tetap Mengalir Keliang Takbir Takbir Kira Kira-kira Yang saya Sampaikan Ini Salah Ceramah Abdul Somad Ada Di Internet Semuanya Direkam Tidak Ada Yang Dipotong Potong Kalau Mau Dengar Dari Awal Sampai Akhir Tonton Dari Awal Sampai Akhir Di mana Subscribe Ustadz Ini Gayanya Jadul Pake Sorban Pake Koko Pake Peci Emang Ustadz Ngerti Internet Ada FB Saya Yang Mana Itu Yang Followernya 1,4 Juta Memang Ustadz Punya Instagram Ada Yang Mana Instagram Ustadz Tulis Situ Ustadz Abdul Somad Follower 7,5 Juta Sombong Bukan Sombong Mau ngasih tau aja Maksudnya Follow lah Kita Sedang Berbagi Isinya Ustadz Kami Boleh Enggak Ustadz Punya Instagram Silahkan Boleh Kami Punya FB Silahkan Tapi Isinya Ngajak Tertib Ngajak Agamis Ngajak Tablik Akbar Boleh Boleh Tapi Isinya Jangan Curhat Ini Pagi-pagi Udah Curhat Istrinya Buat Kopi Langsung Curhat Pahit Betul Kopinya Nanti Siang Makan Udang Goreng Pedas Betul Sambalnya Nanti Malam Mau Tidur Rasanya Mau Mati Pas Pagi Mati Betulan Terus Istrinya Diwancara Apa Kesan Terakhir Dari Bapak Inilah Update Terakhirnya Mau Mati Terus Memang Mati Betulan Ibu Kok Nangis Memang Udah Lama Aku Tunggu Tengok Lapa Saya Pancing Sikit Aja Ketawa Mereka Bapak Mati Bapak Pikir Selama Ini Mereka Berkata Abang Jangan Pergi Lama Lama Setengah Napas Adik Hilang Buktinya Waktuku Bilang Kalian Mati Mereka Ketawa Ustadz Provokator Saya Tidak Ingin Setelah Acara Ini Bapak Menjadi Muncung Dan Ibu Menjadi Marah Saya Cuman Ingin Katakan Agamis Kita Pikirkan Setelah Kita Mati Di Dunia Ini Kita Berapa Lama Paling Lama 63 Tahun Dulu Orang Ninggal Umur 70 80 Sekarang Sianu Kemarin Yang datang Itu Kemana Udah Mati Kenapa Serangan Jantung Pernah Enggak Dengar Sianu Mati Kenapa Kena Kurap Mati Hidup Ini Cuman Sementara Berdetak Di Jantung Sebelah Kiri Coba Pegang Dada Sebelah Kiri Dua Jari Di Bawah Terasa Terasa Gak Terasa Kain Kapan Sudah Siap Itulah Yang Diisi Agamis Apa Makna Agamis Berzikir Abdallah Zikri Fa'alam Annahu La Ilaha Il La Ilaha Il Kenapa Kepalanya Kekiri La Ke Kanan Ilaha Ilallah Cara Mengukurnya Tanya Sama Syih Ketua Mu'i Tarekat Kadiriyah Naqsabandiyah Kadiriyah Syih Abdul Qadir Alji Lani Naqsabandiyah Syih Bahaudin Naqsabandi Tanya Kalau saya Mengada-ngada Tanya Dari Maaf Susu Di bawah Berzikir La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Walaupun di kantor La Ilallah Tapi jangan gara-gara ini Besok datang orang ngurus KTP Disduk Capil Gimana KTP saya La Ilaha Ilallah Bukan itu maksud saya Maksud saya Mulutnya tetap ngobrol Tapi hatinya tetap bersikir Zikir gak boleh sendirian Zikir gak boleh sendiri Zikir harus nanya sama guru Nanti selesai ini Datang ke Mursyid Datang ke Ketua Mu'i Gimana cara bersikir Kalau kamu zikir sendirian Nanti datang Zikir sendirian Lailah Ya Allah Datang Hai Abdul Soma Maukah engkau kuangkat Jadi wali Kata ibu Aku sudah wali kota Iza ra'aitar rajul Kalau kau lihat ada orang Ya tiru filhawak Terbang di atas awan Ya msi'alal ma' Berjalan di atas air Ada orang terbang di atas awan Berjalan di atas air Lataltar Jangan tertipu Karena dia bukan wali Tapi dia setan Pandanglah pada istiqamahnya Dalam agamis religius La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sudah setengah sepuluh Saya di mana-mana ceramah 60 menit Sesuai yang tertulis Di botol 600 mililiter Tadi dimulai 6 Dimulai jam 8.30 Sekarang udah 9.30 Cepat betul Waktu berlalu Tapi insya Allah Kita lanjutkan Sampai jam berapa? Sampai saya lihat Ada jamaah yang menguap Kalau nampak saya Nanti ada yang menguap Demikianlah Tauseh ini saya sampaikan Di akhir nanti Tetap saya akan Baca doa Belum apa-apa Sudah ada yang Ngasih kertas Yang ngasih satpul PP Apa satpul PP ini Ngasih-ngasih kertas Enggak jantan Langsung lah Kalau berani Mau apa satpul PP Ustadz Kami dari satpul PP Doakan kami mati Husnul khatimah Ya Allah Ya Allah Gagah gayamu Satpul PP Selama ini orang benci Karena kau memporak-porandakan Jualan orang Tapi rupanya Hatimu halus Satpul PP Kau ingin Husnul khatimah Tidak ada jalan lain Ingin husnul khatimah Kecuali banyak-banyak Berzikir Kalau kau sering La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Maka kau pun nanti Akan mati La ilaha illallah Tapi kalau kau sering Dengarkan lagu Yang macam-macam Kan ku habis Bibirmu dengan bibirnya Oleh bibirku Matilah kau Neraka jahat Yang dengar lagu Macam-macam Apa yang sering kau dengar Apa yang sering kau lihat Apa yang sering kau pikirkan Itulah yang akan datang Waktu Sakaratul Satpul PP Yang gagah perkasa Tapi hatinya lembut ini Insya Allah Kalau dia sakit-sakit Sekali bisik Langsung mati Sekali bisik La ilaha illallah Mudah matinya Karena hatinya lembut Karena dipenuhi dengan Zikir Tapi ada ibu-ibu Yang selalu nonton Senetron Korea Dibisikkan La ilaha illallah La ilaha illallah Episode Tidak ada orang bontang Yang kecanduan Korea Karena orang bontang Religius Tak Tertib Agamis Kalaupun menonton Senetron Yang mereka tonton Senetron apa Ketika cinta bertasbih Yang mereka tonton Apa Ayat-ayat cinta Kenapa Karena mereka Orang yang agamis Betul Yang nonton dalam hati Kok tahu Kan udah kubilang Kamera jangan hidup lagi Dah dikasih kesempatan Tadi Bapak ibu Besar-besar Lalat di bontang Kata orang Malam tak ada lalat Ada juga di bontang Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Agamis Harus kita jaga T Tertib A Agamis M Mandiri Apa arti mandiri Mandi sendiri Mandiri itu gak minta Minta kepada orang lain Bontang tidak pernah minta Kepada orang lain Justru orang atas Minta kepada bontang Betul Karena bontang punya sumber daya manusia Dulu Ustadz Somad Orang Amerika Orang Inggris Orang Jepang Datang kemari Datang kemari Ngajarin kita Sekarang Orang bontang yang diambil Untuk mengajari mereka Tentang ngebor tanah Mencari minyak Mencari gas Di luar negeri Bontang mandiri Buang Mandiri Karena dia punya duit APBD dia Kalau maulah bontang ini Buat negara Mungkin lebih kaya Daripada Brunei Darussalam Kalau sempatlah Bontang ini Tidak cinta NKRI Buat dia Bontang merdeka Maka apa yang terjadi Tidak ada lagi Jalan aspal Di bontang Semuanya pakai keramik Terpleset kita semua Tapi bontang Cinta negara Kesatuan Republik Indonesia Betul Bontang Jangan tanya Apa demikian Tertib Agamis Mandiri Orang bontang kaya-kaya Orang bontang kaya Mana buktinya dia kaya Ini Tendanya sebesar ini Di tempat lain Saya undangan Pengajian Tiangnya bambu Di sini Rel kereta api Bontang mandiri Siapa yang mengajarkan Bontang mandiri Islam Islam mengajarkan Tangan di atas Yang memberi Lebih baik Daripada tangan Yang meminta-minta Menerima Antada'a Wara Sata Kaurnia Kau tinggalkan anakmu Kau tinggalkan istrimu Kau tinggalkan keluargamu Dalam keadaan Mampu Mandiri Khoiron Lebih baik Antada'a Kau ditinggalkan mereka Alatan Miskin Meminta-minta Kepada orang banyak Maka saya tidak pernah khawatir Tentang money Politik di Bontang Karena di tempat lain Disebar 20 ribu Tapi di Bontang 200 ribu pun Orang tidak akan mau Karena orang Bontang Kaya-kaya Betul? Nih 200 ribu Kecil 2 juta Eh banyak tuh Assalamualaikum Ustadz Somad Waalaikumsalam Ini ada yang ngasih Nyebar duit Serangan pajar 200 ribu Kami tidak ngambil Pak Ustadz Mantap Kalau 2 juta Pak Ustadz Sekali haram Tetap haram Kami kirim setengah Pak Ustadz Oke Bontang mandiri Mandiri Tidak pernah menggantungkan hidup Pada orang lain Kita akan bicara lantang Kata-kata kita jelas Ucapan kita lepas Selama mulut Tidak berisi air Tapi kalau sudah mulut Berisi air Susah kita bicara Nanti kalau terdengar Ustadz Somad Tiba-tiba diam aja Gak ceramah Nah itu udah berisi itu Sekarang nih masih kosong mulutnya lagi Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Orang Bontang kaya Bukan untuk kejar dunia Orang Bontang kaya Supaya apa Bisa membangun rumah Tahfiz Quran Amin Jangan sampai orang Bontang berpikir Ah untuk apalah kita buat rumah Nanti kita juga akan mati Jangan sampai besok rapat Forkompinda Forum komunikasi pimpinan daerah Wali kota Sekda Lalu kemudian DPR Polisi Kapolres Dandim Bagaimana visi misi kita Bontang 20 tahun ke depan Gak usah lah bu Kita mau mati aja Harus bangkit ke depan Bontang Harus menjadi Qiblat ilmu pengetahuan Amin Bontang Harus mendapatkan Fit dunia Hasanah Qafil akhirati Hasanah Puncaknya adalah Waqina azaban Nar Tertib Agamis Mandiri Jangan sampai kita didiktik orang Jangan sampai kita minta-minta Jangan sampai kita di Seperti lembu tusuk hidung Tahu lembu tusuk hidung Ditusuk hidungnya Ditarik pakai tali Kemana pun dia ngikut Mong Tapi kalau kita mandiri Maka kita Tidak mungkin didiktik orang Maka filosofi ini Luar biasa Taman Semua orang suka dengan taman Bahkan di akhirat Kita pun akan masuk Kedalam surga Surga itu taman Bahasa Arabnya Jannah Nurul Jannah Yang namanya kebetulan disebut Jangan Ustadz kenapa Nyebut nama istri saya Oke kita cari nama yang lain Christina Aguilera Penyanyi dangdut Yang pusatnya kelihatan Ustadz nengok ya Gak sengaja Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mandiri Lihatlah orang bontang Mandiri Kenapa dia mandiri Karena dia punya duit banyak Belik jilbab Rok panjang Di tempat lain Susah gak ada duit Baju Tinggi 170 Baju 50 cm Rok pendek Kadang rok panjang Tapi resleting Belum dipasang Si bontang Cobalah tengok Pakaian perempuan Orang bontang Pakaian orang yang Mandiri Religius Tertip jilbabnya Panjang Pakai rok panjang Bahkan anak-anakku Sekalian pun Pakai rok panjang Apa ada orang bontang Gak pakai jilbab Mana ada Semua tutup Besok pagi Kita tengok Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini menjadi perhatian Wahai laki-laki Kalau sampai kau biarkan Mereka perempuan Tidak pakai jilbab panjang Tidak menutup aurat Kau biarkan begitu saja Apa kata Allah Dalam Al-Quran Ya Ayuhaladzina amanu Hai para laki-laki Hai para suami Oh Amfusakum Jaga dirimu Wa ahlikum Istrimu Nara Dari api neraka Satu-satu Saya perhatikan Tidak ada perempuan Bontang Pakai celana jeans Tak ada Laki-laki jeans Tak apa-apa Perempuan pakai celana jeans Sempit Menjerit Tepah Tolong Tolong Kecil di ujung Gimana masukkannya Pakai plastik resek Dokter sudah ngasih tau Bolak-balik Jangan pakai celana sempit Karena itu Peredaran darahnya Nggak normal Nanti sakit Tapi orang kita Filosofinya Biar sakit Asal gaya Di Amerika Di Eropa Itu celana sempit Celana lejing Dipakai untuk senam Di ruangan tertutup Di tempat kita Dipakai ke pasar Untuk beli sayur Banyak Tukang ayam Salah potong Diundang artis Ke studion Stadionnya penuh Pentasnya tinggi Artis pakai rok pendek Yang nonton Mbah-mbah Kakek-kakek di bawah Meleleh air liur Ngeliat artis Meleleh air liur Pulang ke rumah Meleleh air mata Tapi bontang religius Yang diundang Adalah ustad Itu pun ustadnya Nggak pula lengkap Us UST Kadang ada yang Meringkas uas Ujian akhir semester Masya Allah Tabarakallah Itu yang belakang-belakang Ngeliat kemari Dia ngeliat saya Sebesar beras Gimana kalian di belakang Nonton ustad ceramah Rupanya disediakan Layar tanca Layar Pantesan mereka Matanya Nggak ada yang Nengok ke sini Nengok ke layar semua Di kiri ada layar Di kanan ada layar Di sana ada layar Di belakang ada layar Masya Allah Tabarakallah Artinya apa? Mandiri Ini yang buat acara Sebesar ini Saya pernah ngadiri Ceramah tablik akbar Naik drone ke atas Hasil foto Gelap Nggak ada lampu Tapi di bontang Coba lihat Lampu terang Benderang Terang Sehingga seperti siang rasanya Siang terang Maka rekaman ceramah Ustaz Somat pun Wajahnya terang Berseri Kenapa? Lampu terang Airport aja yang gelap Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Oleh sebab itu mandiri ini Harus orang bontang Harus bisnis Harus mengelola tanah Harus punya kebun Supaya anak-anaknya bisa mandiri Bisa sekolah Pondok pesantren Yang punya duit Yang punya duit banyak Bantu anak yatim sekolah Siap? Dari bunyinya nampaknya ngantuk atau pelit Siap? Siap? Jangan ada dusta diantara kita Ingat Besok Pergi ke Panti Asuhan Hari Senin besok Anak-anak sudah sekolah Assalamualaikum Bapak Panti Asuhan Waalaikumsalam Berapa anak Panti ini semua? Ada 200 orang Sebulan berapa beras? Ada sekitar 2 ton Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja Bawakan beras ke sana Beras yang kau makan di rumah Busuk Beras yang kau makan di rumah Busuk Yang ngomong gitu siapa? Nabi Muhammad Ma'akal tafa'afna'ita Yang kau makan busuk Abdul Somad umur 42 tahun Walaupun keliatannya seperti 22 Sudah membusukkan Satu hari saya makan Dua on setengah Satu bulan saya makan Tujuh kilo setengah Satu tahun saya makan Seratus kilo beras Itu yang dihitung baru beras Cabai belacan belum kita hitung Umur 42 Berarti sudah membusukkan Empat ton Dua ratus kilo Itu kalau kotoran kambing Disiramkan ke pohon hijau subur Tapi kalau yang empat ton tadi Disiramkan mati ini semua Yang kau makan busuk Makanya kalau beli beras Dua karung Beli beras Dua karung Sekarung Untuk istri di rumah Nanti istrinya marah Kenapa beli dua karung? Kau udah buka cabang ya? Adenda Memang kau bukan yang pertama Tapi kau yang terakhir Jadi sebelum aku banyak Tak terhitung Aku kan playboy cap tupai Lompat sana Lompat sini Lalu kenapa kau nikah sama aku? Kita dulu yang ditangkap satpam Makanya kalian adik-adik Sebelum kalian nikah Kalian tanya dulu Mas dari mana? Aku dari sana Jangan terima Dari mana? Aku dari sana Jangan terima Kau dari mana? Dari bontang Datang ke rumah Orang bontang ini tertib Agamis Mandiri Walaupun dia datang Naik CB100 Untuk apa dia pakai Alpat Dua hari Robah jadi Alpatiha Mana calon mantu kita Mak? Buka Gordon Inilah dia Ini yang kulihat Dalam istiqoroh cinta Tadi malam Jangan terburu Napsu Kita tanya dulu Jangan tanya-tanya Nanti dia diambil orang lain Langsung aja kita terima Akhirnya dinikahkan Hanya karena melihat Mobil yang mewah Aku nikahkan engkau Dengan anakku Dengan maharus Perangkat alat sholat Kitab suci Al-Quran Gak pernah dibuka Sampai mati Itu naik Sah Sah Seminggu setelah Menikah Anak pulang Berair mata Bapak Kenapa Kenapa Mobil rentah Tidak mandiri dia Laki-laki yang tidak mandiri Sebentar-bentar Nelpon orang tua Mau nikah Ma Mau kawin Ma Anak lahir Ma Mati Ma Apa ini Orang bontang Mandiri Wahai gadis-gadis Di luar yang perlu nikah Datanglah ke laki-laki bontang Masih banyak yang istrinya baru satu Ibu jangan marah dulu Yang satu ini kemarin Meninggal Kan kasihan kita Dia hidup sebatang karang Kalian kalau orang tua Kalian meninggal Jangan kalian pikirkan Bapak Mama sudah meninggal Bapak Jangan pikirkan yang lain Bapak Mau terbang ke Singapura Ada adik disana Bapak Mau terbang ke Medan Ada abang disana Yang penting Bapak hidup Kata bapaknya Kalian yang kalian pikirkan Terbangku saja Kemana aku hingga Bapak kalian pikirkan Bingung anak-anak sekolah ini Apa yang dibicarakan Ustaz Ini pembicaraan khusus 50 tahun ke atas Semua ada saatnya Anak-anakku Kalian ini Masih tahap belajar Jangan kalian dekat-dekat Perempuan Tengok bontang tertib Yang perempuan sana Yang laki-laki sana Jangan kalian bonceng-boncengan Nampangnya kalau kalian bonceng Itu Bonceng sana Bonceng sini Bonceng sana Bonceng sini Masuk angin gembong Yang rugi siapa? Kalian Yang muntah-muntah Kalian Yang melahirkan anak Meregang nyawa Kalian Apa bahasa Jepangnya Perempuan hamil Tidur di pantai? Kukira Kura-kura Kalian Kalian yang merasakannya Oleh sebab itu Jangan sampai Anak gadis kita Walaupun orang itu Mandiri Walaupun mewah Tapi pandanglah dia Orangnya tertib Orangnya agamis Orangnya mandiri Oleh sebab itu Insya Allah Untung saya gak punya Anak gadis Kalau punya anak gadis Langsung saya ambil Satu anak bontang Luar biasa Mereka orangnya tertib Coba lah tengok Tertib Agamis Mandiri Gak tau juga Berapa minta uang sekolah Sedara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Taman Tertib Agamis Mandiri A Aman Aman Saya letakkan sepatu Saya udah berapa kali Gak ada hilang Tadi Waktu ceramah di Masjid Al-Kawasar Saya letakkan Begitu saya pulang Wih mana sepatu Rupanya sudah diamankan Begitu juga tadi di atas Ustaz Soman Waktu sudah habis Belum Pertanyaan Biasanya saya ceramah Di mana-mana Tau siah 60 menit Pertanyaan 30 menit Pertanyaan Jangan yang gak Berkualitas Ini pertanyaan Ustaz Dunia ini peta Apa bulan? Tanyalah Yang membuat Amalmu Menjadi bertambah Tanyalah Pertanyaan Yang kira-kira Membuat engkau Takut pada Allah Tanyalah Masalah Masalah khilafiyah Ini pertanyaan Ustaz Nabi Adam sama hawan Nikah pak kuahnya siapa? Gak bergizi Pertanyaan Nanti saya jawab Belum selesai Cerita taman lagi Tertib Agamis Mandiri Aman Tadi sepatu Tinggal Ustaz tenang aja Kami amankan Aman Makanya nanti kalian pun Kalau hilang sepatu sendal Aman itu Aman Insyaallah Begitu juga dengan ibu-ibu Kalau suaminya hilang Aman Tidak ada pelakor di Bontang Insyaallah Tabarakallah Saya perasaan baru sekali ke Bontang kan? Baru sekali saya ke Bontang Tapi perasaan Sepertinya kita udah akrab betul Dalam hati jamaah NT aja yang so akrab Pengalaman saya ceramah pak Pengalaman saya ceramah bu Itu ceramah gak bisa disetting Kadang kita mau sampaikan apapun Tak terpikir Itu tergantung suasana hati jamaah Kalau hatinya terbuka Kita pun nyampaikannya mengalir Tapi kalau hatinya tersumbat Kita pun nyampaikannya Lama Terasa ceramah Tapi di Bontang ini Udah 70 menit Rasanya seperti 7 menit Kata jamaah Ustadz aja yang merasa Kami udah lama betul dah Kapan lah selesainya ini? Belum selesai Tertib Agamis Mandiri Aman Siapa itu orang mu'min? Siapa itu orang beriman? Orang beriman yang jilbabnya panjang Betul Orang beriman yang pergi ke Makkah Ke Madinah Gak salah Orang beriman adalah Orang yang aman tetangganya Dari kejahatannya Kalau kau mengaku beriman Tapi tetanggamu sengsara Pincuran atapnya jatuh ke rumahnya Yang paling menyakitkan Buah manggamu jatuh ke halamannya Dan saat metiknya kau makan Di depan dia Enak Katanya kau Islam Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun Selamat orang lain Min lisan Lidah yang kasar Wayadi Tangan yang kasar Kalau ada orang bontang Mengaku orang Islam Mengaku orang beriman Lidahnya kasar Ngomongnya menyakitkan hati Maka dia tidak aman Harta orang bontang aman Sepatu orang bontang aman Akidahnya aman Solat berjamaahnya aman Istrinya aman Negerinya aman Baldatun toibatun Warabbun wafur Amin Iman Aman Amin Tiga-tiga ini terkait Tidak beriman Orang yang tidak mengamankan Amanah Iman Aman Amin Amanah Sesuatu yang terkait Orang yang tidak aman Tetangganya Yang tidak aman Penguasanya Yang tidak aman rakyatnya Maka tidak ada iman Dalam dirinya Abdul Sohman Hidup 24 jam Di bontang Aman Tentram Damai Adam Ayam Kenapa demikian Karena saya sedang berada Di sebuah taman yang indah Di dunia dapat taman Di akhirat dapat taman Surga Jernatul Firdaus Tertib Agamis Mandiri Aman And Nyaman Apa arti nyaman Apa arti nyaman ini Kata orang Malaysia Nyaman ini selesa Tidak ada gangguan apa-apa Kadang saya ceramah diganggu Sedang ceramah Tiba-tiba mikmati Assalamualaikum Jemaah sekalian Tapi selama disini nyaman Makanannya nyaman Minumannya nyaman Ikannya nyaman Udangnya nyaman Bapak Andi Ngasih tahu Ustadz makan udang Ibu wali pun nyuruh makan udang Tidak saya makan Kenapa? Yang lain tidak makan Tidak enaklah saya makan Saya tengok tidak ada yang cicip Hah? Daripada saya ditonton Kamera jamaah pula Hidup Streaming Sempat saya makan Di komen sama orang Katanya tidak boleh makan banyak Dia saja makan banyak Jadi kalau gitu Ustadz Ngerasa tidak nyaman Nyaman Kalau tidak nyaman Tidak mungkin saya ceramah Sederas ini Kadang kita ceramah itu Kan ada katanya ketat Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak ada senyum-senyum Neraka 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 Yang maaf pun balik Terkejut batin semua Neraka Neraka Kadang anak-anak muda ini Saya nanya juga Kalian kenapa tidak ke masjid? Eh anak muda Kenapa kalian tidak pernah ke masjid? Kenapa kalian tidak mau ke masjid? Pak Ustadz Sebetulnya kami sudah lama Mau ke masjid Terus penceramah ceritanya Mati melulu Ada pun judul Pengajian kita malam ini Adalah masalah Mati Besok malam datang lagi Ustadz Pengajian kita malam ini adalah Judulnya Malam pertama Di liang kubur Jadi anak muda ini Bawanya ketakutan saja Cobalah cerita yang nyaman Bagaimana membina keluarga Sakinah Mawadah Warahma Bagaimana supaya Anak-anak muda Tetap bercita-cita tinggi Gantungkan cita-citamu Setinggi Bintang di langit Tak pula ada bintang malam ini Tapi kakimu tetap Menginjak di bumi Yang hari ini Anak-anak muda di hadapan saya Yang nyaman mendengar pengajian Yang duduk dengan tenang Inilah yang akan menjadi Kepala dinas Kepala badan Kepala kantor Baik ada kepala Maupun tak ada kepala Nanti mereka Tadi Mereka berbalik Balik ke sana Mereka pun selfie Selfie dengan Ustadz Padahal dia ngambilnya Dari ujung sana Lalu kemudian Dicetaknya gambar itu Sebesar pintu Sampai pulang ke rumah Hari berganti Musim berubah Dia pun menikah Punya anak 20 tahun lagi Anaknya pula kuliah Anaknya bertanya Papa, papa, papa Ini gambar siapa Ini Ustadz Soman Dari mana dia? Dari Riau Ini acaranya apa? Dia pengajian Dulu tablik akbar Ramai semuanya Mama waktu itu di mana? Tak tahu Mata di mana Terus Ustadz ini di mana sekarang pak? Sudah mati Dimakan cacing tanah Apa kata anak-anak muda di Bontang Untuk almarhum Abdul Somad Di pulau Sumatera Al-Fatiha Jangan baca sekarang Ini mau cepat aja deh Kita mati Lucu ramah 75 menit Dan doakan mati Inilah indahnya jadi Ustadz Apa yang kami harapkan? Yang Ustadz cari ini sebetulnya apa? Tidak ada yang ku cari saudaraku Hanya mengharapkan tetesan embun Di tengah gurun pasir yang panas Menetes doa dari Bontang sampai ke Riau Allahumma firlahu warhabhu wa'afihi wa'afu'anhu Jadikan kubur Abdul Somad Salah satu dari taman-taman surga Ya Allah Belum lagi Oh cepat aja dia kita mati Masya Allah Banyak yang nanya saya Bahkan abang saya sendiri Yang sama-sama di Al-Azhar Cairo dari Bontang Ditanyanya Mat Dia manggil saya tak ada manggil Ustadz Mat aja Apa suplemen yang nanti makan? Tak ada bang Minumnya apa? Air putih Buahnya apa? Buah naga yang diletakkan di kamar Pisang saya makan Kenapa kau sehat? Gimana gak sehat? Didoakan orang sebanyak ini Sebanyak ini orang Bontang mendoakan Ya Allah Nanti Ustadz somad mau ceramah di Bontang Hari Ahad malam Senin Ya Allah Sehatkan dia sampai malam itu aja Ya Allah Terutama panitia dari Pemko Pemerintah kota Bontang Ya Allah Kami sudah pasang 4 layar 5 layar Kalau sampai dia sakit Sehatkan dia ya Allah Sehatkan Anda pun besok pagi Terserah lah ya Allah Setelah pulang terserah gitu Mau meledak pesawatnya Bukan urusan kami lagi Kita ini mengharapkan doa Pak Kiai Jauh lebih tua dari saya Anaknya penghapal Quran 2 orang Tamat dari Sulaimaniyah Turki Tapi tawaduk rendah hati Ustadz somad Tolong doakan saya Anak-anak saya Pak Kiai Saya ini mungkin sebaya anak Pak Kiai Kenapa minta doa dari saya Sebetulnya Pak Kiai sedang mengajarkan Jangan sombong Abdul Somad Walaupun kau Ustadz sejuta follower Jangan sombong Abdul Somad Pak Kiai sedang mengajarkan tawaduk rendah hati Saya pun angkat tangan Ya Allah jadikanlah anak-anak kami Anak-anak yang soleh dan soleh Menjadi para penghapal Al-Quran Seperti anak Pak Kiai Hapal Quran anaknya 30 juz di kepalanya Pejamkan mata Nampak Al-Baqarah Ali Imran Ali Nisa Kita Nampak perempuan Oleh sebab itu Malam ini saya sedang belajar Belajar Keindahan malam ini Beraneka ragam Ibu melihat kemari Bermacam warna Saya pun melihat kebawah Bermacam warna Ada merah Ada hijau Ada kuning Ada ungu Ada merah Ada kelabu Macam-macam Seperti taman-taman bunga yang indah Tertib Agamis Mandiri Aman Nyaman Siapa yang merindukan Lima perkara ini Datanglah ke Bontang Ahlan Wasahlan Fi Bontang Ahlan Kau datang dianggap sebagai keluarga Sahlan Semua urusanmu Insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Nanti kalau ada yang nanya Siapa yang tausiyah tadi malam Ustadz Sohman Yang disampaikannya apa? Taman Hah? Itu kan memang Filosofi kota kita Entah itu yang disampaikannya Aku pun gak ngerti Ustadz bagaimana cara Menghadapi istri Yang suka marah Anggap aja Dia radio rusak Nikmati aja Jangan sampai ketika dia tidak ada Baru kau menangis Kalau sudah Tidak ada Baru terasa Oleh sebab itu Maka Kalau dia marah-marah Bilang sama dia Gak ada longga rame Oleh sebab itu Kenapa dia marah Jangan kita egois Kenapa dia marah Yang mengandung Anakmu Sembilan bulan Sepuluh hari Siapa? Dia kan Yang tak sempat Solat duha Yang tak sempat Solat tahajud Yang menangis Di dalam pangkuan Yang tidur Sampai subuh Yang tidak sempat Menikmati Lelapnya malap Yang tak sempat Mimpi indah Itu siapa? Dia Engkau kan cuma datang Sekali-sekali aja Jadi Oleh sebab itu Dia mungkin agak marah Sedikit Sabarlah Dia diciptakan Dari tulang rusuk Yang bengkok Tulang rusuk Ini tulang rusuk Yang paling bengkok Itulah asal-muasal dia Dia bengkok Kalau kau luruskan Dia patah Kalau kau ikut Nanti kau jadi bengkok Kau yang gagah Yang perkasa Kalau kau luruskan dia Lurus Patah Kalau kau ikut Kau jadi bengkok Kalau ada pegawai Yang ikut istri Pegawai bengkok Polisi ikut istri Istri polisi bengkok Tentara ikut istri Tentara bengkok Satpol PP istri Satpol PP bengkok DPR ikut istri DPR bengkok Oleh sebab itu Pandai-pandailah Cari orang tua Ngomong kepada tokoh Masyarakat Tokoh adat Religius Datang ke Pak Kiai Pak Kiai Saya mau nanya ini Tolong bacakan doa Gimana supaya istri saya ini Jangan lagi marah-marah Mau doa apa? Mau doa bisu apa mati? Insyaallah Semuanya ada kebaikannya Dia marah kenapa? Mungkin karena kau gak sholat berjamaah Dia marah kenapa? Mungkin uang belanjanya kurang Saya mancing dikit aja Betul Itu sesungguhnya adalah Luapan kekecewaan yang lama terpendam Oleh sebab itu Kalian pulang nanti Duduklah bersama Tulis baleho seperti ini Judulnya apa? Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu insyaallah Kalian berdua ini Sebenarnya siapa yang mempertemukan kalian? Allah Pulang dari sini katakan Mama Aku tak pernah mencarimu Kau pun tak pernah mencari aku Allah mempertemukan kita Kenapa jawab dia? So sweet Pak Oleh sebab itu maka Kalau dia marah-marah sikit Tinggal kau nikmati Kau dengarkan aja Kalau kira-kira kau kecewa Ambil kapas Sumpat telingam Hidupkan airpon Udah selesai? Belum? Pasang lagi ya? Panitia Apakah haram makan uang korupsi Sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi Kau panggang Kau kasih kecap Kau makan Itu yang dosa kau sendiri Tapi kalau korupsi kau makan Kau mesti kembalikan Uang ini Kepada orang pemiliknya Kalau kau makan babi Di akhirat kau gak perlu Nyari babi Tapi kalau korupsi Kau mesti cari Orang itu Kalau kau korupsi Satu desa Berarti satu desa Mesti kau cari Kalau kau cari Kalau korupsi Satu provinsi Satu provinsi Mesti kau cari Kenapa ustaz tak sebutkan Satu kota Ada buk wali disini Gak mungkin buk wali korupsi Beliau dokter Kalau mau dia cari duit Gak perlu jadi wali kota Diambilnya aja Senter sama Senter kecil sama martil kecil Selesai Oleh sebab itu Maka Kalian yang sudah pernah korupsi Maka uang korupsi itu dihitung Serahkan ke lembaga Yang dinikmati orang banyak Panti jompo Anak yatim Pakir miskin Masjid Dulu kau korupsi berapa Seratus juta Hitung-hitung balik kan Nanti kalau pengurus masjid nanya Kok banyak kali Ambil aja pak Ustaz tanya-tanya Jadi gak perlu Ini aku serahkan seratus juta Karena korupsi dulu Tunai Gak usah Nanti ditangkap KPK Jelas Ada orang Nanti-mati dihadapkan Allah Puasanya banyak Solatnya banyak Hajinya banyak Tapi ternyata Amalnya itu habis Kenapa? Diambil orang yang pernah dia Aniaya Pungli Kutipan liar Korupsi Sogo Habis Amalnya diambil di akhirat Oleh sebab itu Kita tulus ikhlas bersih Sebersih-bersihnya Menghadap Allah SWT Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini Amin Hidup ini bukan sebentar Bukan lama Saudaraku Hidup ini hanya sejenak saja Seperti orang yang bernaung Di bawah pokok kayu Sementara hujan Hujan berhenti Kita pun berlalu Habis ini Kita akan pindah ke alam barzah Alam kubur Setelah itu kita pun akan masuk Dalam surga Allah Mudah-mudahan kita selamatkan Dari neraka Jahannam Amin Pak Ustadz Bagaimana menyikapi suami Yang pindah agama Selain Islam Apakah saya harus Minta cerai Atau harus Pertahankan rumah tangga Suami yang Murtad Maka kau Tidak perlu Minta cerai Cerainya Automatically Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis Kalau suami yang mencerai Namanya Tolak Pakai kop Tolak Kalau pakai kop Tolak Jatuh Tolak Kalau istri yang menggugat Namanya Kulu Tapi kalau Otomatis Fasah Namanya Fasah Otomatis Apa itu? Suami yang murtad Tidak perlu dituntut Otomatis Sudah cerai Istri yang murtad Otomatis Makanya kalian Wahai anak lajang Anak gadis Kalau mau nikah Yang dicek pertama Adalah Agamanya Jangan yang kau cek pertama Saldonya Ustadz Soomat Anak saya dokter Mantap Mau nikah Calon mantu saya Saya ragu Solat apa enggak Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan Jam 12 Siang Hari Jumat Mas Kita ketemuan Hari Jumat Jam 12 ya Mohon maaf Untuk yang satu ini Tidak bisa Karena aku harus Solat Jumat Terimalah dia Tapi kalau dia bilang Oke Tapi tes ini Tidak bisa dipakai lagi Karena soal Sudah bocor Nanti saya kasih Soal yang baru Saya banyak soal-soal Bisa kita bicara Empat mata Pak Ustadz Jangankan empat mata Tiga pun bisa kita bahas Agamanya dulu Wahai laki-laki Kalau kalian mau meminang perempuan Tengok agamanya Wahai para wali Perempuan tidak langsung Nerima laki-laki Perempuan itu tidak langsung Sama laki-laki Dia harus ada walinya Yang menerima si laki-laki itu Enam Bapakmu Kakekmu Abangmu Adikmu Pamanmu Abang ayahmu Adik Itu dia tanya Makanya perempuan itu ditanya Nduk Anak perempuan Maukah engkau menerima Laki-laki ini Kalau perempuan itu diam Berarti tanda setuju Dulu anak gadis diam Anak gadis sekarang Mau jawab iya aja Atau iya banget ya Nah Kalian perempuan Yang pertama dilihat Dari laki-laki adalah Din agamanya Wahulukahu Baik agamanya Baik akhlaknya Terima dia Tapi kalau perempuan Yang dilihat apa Empat Tungkahul maratuli arba Perempuan dinikahi Karena empat Mal Kaya Wali hasabiha Keturunan bangsawan Bangsa yang hidup di awan Wali jamaliha Cantik Wali diniha Karena agamanya Ustaz Samad Ya Saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus Sudah tamat kuliah Sudah Pak Ustaz Sudah kerja Sudah Pak Ustaz Sudah nikah Belum Pak Ustaz Kenapa belum nikah Nyari yang ada empat-empatnya Bisa Ustaz carikan Ustaz Kalau ada empat-empatnya Ngapain ku kasih ke kamu Jangan kau cari Karena wajah perempuan akan berubah Kemarin kami baru reuni Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu Dulu imut-imut Sekarang Lisut Bunga Bagaimana tabiat bunga 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 Ada bunga yang tak layu Bunga plastik Makanya banyak perempuan sekarang Wajahnya plastik semua Pipi plastik Gagu Plastik Hidung Plastik Ada orang bakar sampah Layu Menggeletar tangan Mencukur bulu mata Mau pergi undangan Salah potong Hilang semua Kawan udah mulai nelpon Gimana Jadi kita berangkat Wah kacau ini Hilang Gak mungkin pergi satu Hilang kan dua-duanya Hilang Gimana Waduh kacau Gimana ini Mau ditempelkan ijuk sapu Gak mungkin Untung ada Spidol white ball Makasih ya pak Memang kau penyelamatku Rupanya Spidolnya Gak permanen Sampai di tempat undangan Sambal udangnya Pedas Kipas angin mati Meleleh Ambil tisu Lupa Panas ya Iya Semua orang senyum Kok tiba-tiba orang ini Ramah ya Senyum Semua senyum Sampai pulang ke rumah Mati lampu jam 9 malam Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Dia buka pintu Allahu la ilaha ilaha ila al-qayyum Lata khuduhu sinatu Walanaum Lahu maafis sama Kenapa hantu ini gak pergi Aku istri apa Inilah bahayanya Kalian anak muda boleh tertawa sekarang Tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah Yang religius Yang agamis Takbir Yang takbir Yang belum nikah Anak udah Doremi pasula sidu Amin Allahuakbar Jaga aja bini di rumah Kalian ini sudah punya rumah Yang saya bicarakan ini Anak-anak lajang yang belum punya rumah Dia bicara tentang rumahnya yang baru Kalian rumah yang udah lama Itu aja dempul-dempul dikit Bagaimana kiat mendidik anak Agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan Termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat Mendidik anak itu sejak kapan Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya Karena bibit yang baik Ditanam di tanah yang subur Akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik Dan indah harum semerbak Tapi kalau bibitnya kau tanam Di tanah yang tandus Akan tumbuh pohon kaktus Dihat tidak indah Dicium tidak harum Durinya menusuk hidung bengkak Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah Perempuan yang solehah Bagi yang belum nikah Yang sudah ada kau jaga-jaga aja Kalau istrimu solehah Dia hamil Dia sambil masak baca ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim Alham Garamnya garam Alham al-Quran Jadi anak soleh ya nak Coba kalau istrimu tak solehah Dia masak Garam tak ada Kuku panjang Kuku panjang Di atas black kutek Di bawah black daki Dimasaknya kau bakwan Sebelah kiri pula tuh Enak bakwan mama ya Iya Nakanya kalian cari yang solehah Solehah Setelah anak lain Selama mengandungkan itu Apa yang dia baca Dia baca surat Yusuf Datang ke Kiai Pak Kiai Gimana supaya anak saya baik Baca surat Yusuf Maksud Pak Kiai Supaya anaknya nanti Imannya kuat Seperti Nabi Yusuf Diajak berzinah oleh Zuleka Tapi gak mau Rupanya dia salah sangka Disangkanya Anaknya ganteng Macam Nabi Yusuf Begitu lahir Hitam pendek Marah Sama Pak Kiai Pak Kiai Kenapa Anak saya seperti ini Kenapa Gak seperti Nabi Yusuf Suaminya mana Ini suaminya Pak Kiai Iya sama Maksud saya Nyuruh kamu Baca surat Yusuf Bukan anaknya ganteng Macam Nabi Yusuf Tapi imannya kuat Mohon maaf Pak Kiai Saya salah sangka Ya gak apa-apalah Udah terjadi Apa boleh buat Pak Kiai Dia gak akan marah Dia gak akan komplain ke kamu Aku nyusul nikah sama kamu Mas Hitam pendek Jelek Busuk Bau Jangan-jangan aku kena pelet dulu Dia tetap nerima Apa kata dia Mas Aku gak marah Karena Islam mengajarkan Rukun iman Iman ke enam adalah Nerima takdir baik Dan takdir buruk Engkaulah takdir buruk Mas Dia rido nerima Dia tidak akan marah Mencacimaki engkau Karena dia berkata Walaupun bagaimanapun juga Engkau adalah pilihan terbaik Menurut Tuhan Untuk aku Mas Walaupun kemana-mana Orang selalu bertanya Itu supirmu ya Lalu kemudian Setelah anakmu lahir Dia akan menyusukannya Disusukannya anakmu Berapa lama? Dua tahun Sekarang banyak Perempuan tidak mau Menyusukkan anak Dua tahun Disusukan anak Ke kaleng Makanya anak pulang sekolah Bukan meluk ibunya Meluk kaleng Tanya bu dokter Tanya pak dokter Andi Sopyan Apa kata dokter? Coba tengok Dinas kesehatan Susukan anak anda Enam bulan Berturut-turut Asli eksklusif Insyaallah Otaknya akan cerdas Tubuhnya akan sehat Tidak Terkontaminasi penyakit Dulu Kita mandi di sungai Enam jam mandi Sampai biru bibir Enggak ada batuk Enggak ada demam Air susu ibu Membuat kita kuat Imun Kita sehat Anak sekarang Ngeliat mendong aja Bersin Ikatan emosional Dekat Anaknya disusukan ibu Ibu yang menyusukan anak Untuk menghindari Kanker payudara Ibu yang menyusukan anak Sekaligus keluarga berencana Ibu yang menyusukan anak Kedekatan emosional Antara ibu dan anak Makanya anakmu jauh Dia tetap nelpon Mama Mau makan apa Nanti adik bawakan makanan Anak yang tidak kau susukan Kau titip uang pun Dia lupa Mana titipan mama tadi Enggak ingat Lupa Jangan erat Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia Sudah lama putus Lalu kemudian setelah itu Dijaganya Dua tahun pertama Susukan Dua tahun kedua Lari-lari lompat-lompat Dua tahun ketiga Mulai dia mengajarkan Surat-surat pendek Anak sambil motong-motong bawang Motong-motong cabai Bismillahirrahmanirrahim Kulhuallahu ahad Akhirnya dia ajak sholat Sekarang kita ketemu Perempuan di tepi jalan Umur lima tahun Lipstiknya tebal Rambutnya pirang Tiga warna merah Kuning kelabu Kuteknya merah Kira-kira anak umur lima tahun Ini yang ngajar siapa? Maknya Al-ummat Satulullah Ibu adalah pendidik pertama Sekolah Sebelum S1, S2, S3 Pendidik kita yang pertama Adalah ibu Tadi waktu saya makan Ada anak kecil Berjirba panjang Ustadz Anak kecil mencium tangan saya Anak kecil ingin duduk dekat saya Kenapa? Karena anak-anak ini Dilahirkan oleh ibu-ibu Yang soleha Dimana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang Wahai laki-laki Yang ingin mendapatkan Istri soleha Datanglah kalian ke Bontang Yang sudah nikah Jangan lagi Lalu Pak Ustadz selanjutnya Sampai kapan anak ini Engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti Bertanya Kamu sedang dimana Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit yang kemarin mana? Ketika perempuan berhenti ngomel Berhenti merepet Berhenti bicara Saat itu kiamat Sudah terjadi pada anak-anak kita Jangan sampai diam saja Bu Saya bawa anaknya ya Bawalah Sampai pagi ya bu Enggak apa-apa Anaknya hamil bu Iya enggak apa-apa Jangan sampai Kalian laki-laki Harus gagah perkasa Perempuan juga harus menjaga Pak Saya bawa anaknya sebentar Jalan-jalan ke kota Jangan Ibu juga harus begitu Ibu kami bawa Jangan Jangan sampai Bapak bilang Jangan Sekali tidak Tidak Datang ibu dari belakang Bawalah Kita dulu lebih parah daripada itu Nusa Anak-anak kita Harus kita jaga Generasi ini Insya Allah Pertanyaan terakhir Ustadz Apakah haram? Oh ini pertanyaan yang tadi Sudah tadi Maka di akhir majlis ini Ada tiga lagi Masya Allah 15 menit lagi Dua jam saya ceramah Saya tahu dari mana Melihat jam dan rasa Kesemutan kaki Apa hukum Keluar tiga hari Bersama jamaah Tabligh Keluar tiga hari Jamaah Tabligh Apa hukumnya? Di India Jamaah Tabligh itu Dari India Namanya Maulana Ilyas Dan Maulana Zakaria Kandahlawi Di India Nggak bisa Tabligh Akbar begini Di India Nggak bisa Tabligh Akbar begini Kalau Tabligh Akbar begini Datang Amitabacan Sandeidut Hema Malini Rani Mukherje Eh hafal juga Poh Ustadz Nggak bisa Maka Maka Ijitiat Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi Mereka datang Dari rumah ke rumah Dakwahnya Dari pintu Ke pintu Door to door Assalamualaikum Waalaikumsalam Kehalhe Tike Koc-koc-kotahe Kehalhe Artinya apa kabar Tike Artinya kabar baik Koc-koc-kotahe Judul film Saya pun nggak tahu Apa artinya Acah Acah Saya paling bingung Ngomong sama orang India Antara ia Dengan tidak Goyang kepalanya Sama Saya tanya Saya tinggal di hotel Kamar berapa Acah Tantai tiga atau empat Acah Maka ini datang Dari India Mereka ulama-ulama Ahli hadis Siapa yang kaya Punya duit banyak Kerja tidak mengikat Tiga hari Datang ngajak Ke pintu-ke pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo ke masjid ya Ayo datang pengajian ya Mereka inilah Yang berdakwah Di jalan Allah Abdul Somad Ceramah ke Bontang Kenapa? Karena diundang Pemko Abdul Somad Ceramah ke Bontang Kenapa? Karena diundang Bada LNG Atau LNG Bada Tapi mereka Yang datang rumah Ke rumah Ada yang undang mereka? Tidak ada Ada proposal untuk mereka? Tidak ada Mereka datang Lillahi Ta'ala Ini Jamaat Tabligh Aliran sesat Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot Nabi Muhammad Berjenggot Karena mereka bersorban Nabi Muhammad Bersorban Karena mereka bersorban Nabi Muhammad Pakai jubah Kenapa Ustaz Tidak pakai jubah? Ini orang Ramai Nari-nari Kalau sempat Saya pakai jubah Tanggal jubahnya Maka saya pakai celana Biar saya cepat Lari nanti Selesai ceramah Langsung Masuk mobil Pulang Jangan katakan Mereka sesat Mereka adalah Orang yang mengajak Ke jalan Allah Mereka aslinya dulu Preman Betatu Kumis tebal Anting-anting Gak kenal agama Tapi datang Jamaat Tabligh Di terminal Ini preman Datang Tatu Besar Gambar ular kobra Datang Itu Jamaat Tabligh Memukur ular kobranya Hey Ayo ke masjid Berani Anting aja saya Besok dia datang lagi Lama-lama preman ini tersentuh Datanglah dia ke masjid Ini bukan cerita bohong Ini bukan cerita yang diadakan Seorang preman Di kampung saya Rambutnya panjang Punya meja biliar Tidak pernah solat Akhirnya saya pulang dari Mesir Dia yang jadi imam di masjid Bismillahirrahmanirrahim Saya heran Siapa ini Assalamualaikum warahmatullahi Eh Yang punya meja biliar Saya tanya Abang gimana ceritanya Taubat Ustadz-ustad Tidak pernah menceramahi aku Aku gak pernah datang ke masjid Aku gak pernah dengar khutbah Aku gak pernah nengok Tabligh akbar Tapi ada orang yang datang Ke meja biliar ku Mengajakku Siapa itu Inilah dia jamaah tabligh Berapa banyak orang dapat Hidayah karena mereka Kalau engkau belum sanggup Seperti mereka Jangan ejek Olo-olo mereka Ini banyak orang ngejek Apa itu Itu jamaah kompor Apa itu Itu jamaah KUPJ Apa itu KUPJ Kelompok Ustadz panjang janggut Oleh sebab itu Maka mereka Dakwahnya lembut Assalamualaikum Pak Haji Kom Salam Ayo ke masjid ya Pak Haji Jangan ajak-ajak saya Kamu belum lahir Saya sudah haji Apakah mereka Jamaah tabligh berhenti Mereka besok ajak lagi Assalamualaikum Pak Haji Kom Salam Ayo ke masjid ya Pak Haji Kan sudah aku bilang kemarin Ini kening sudah sujud seribu kali Di masjidil haram Catatan amal sudah penuh Aku tinggal masuk surga aja lagi Tinggal di sana Bagi-bagi-bagi Masjid kalian yang jelek itu Tidak level ya Hari ketiga mereka datang lagi Assalamualaikum Pak Haji Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tau Pak Haji Nanti kalau Pak Haji mati Kami biarkan ya Akhirnya Pak Haji pun ke masjid juga Oleh sebab itu Maka dakwah mereka lembut Apapun haja matah Marah-marah Mengkapirkan enggak Mereka datang Ngasih siwa Minyak wangi Ngasih sorban Ngasih parfum Ayo ke masjid Pak Ustaz Kalau enggak setuju Mereka enggak marah Apapun haja matah bling marah sama saya Karena saya enggak berjenggot Enggak Apapun haja matah Yang enggak berjenggot Masuk neraka Jangan kelahi gara-gara jenggot Yang matah bling berjenggot Aku melihat ente berjenggot Kayak kambing Yang berjenggot juga marah Aku kambing Kalau enggak berjenggot Anjing Akhirnya berantem anjing sama kambing Yang senang siapa? Musang berbulu ayam Mereka nanya Kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot Di masjid lagi Iya Untung kita enggak ke masjid Rusak persatuan Itu tidak terjadi di Bontang Kenapa? Karena Bontang tertib agamis Mandiri Aman Nyaman Kalau terjadi Mungkin di dekat-dekat perbatasan luar Bontang Apa yang harus saya lakukan Ketika ibu saya selingkuh Sudah tiga kali kedapatan? Apakah saya boleh Membenci dan memarahinya Apa yang sebaiknya dilakukan Bapak saya Pak Ustaz Engkau dulu lahir ke dunia ini Lewat rahim ibumu Atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan Mama Aku tak pernah Tidak pernah Kita pernah Kita pernah Lalu di perutnya Lalu di rahimnya Dan dia meregang nyawa Itu tidak bisa kau pungkiri Oleh sebab itu Bahwa dia bersalah Ya Tapi kesalahan dia Tidak membenarkan Kedurhakaan engkau Maka caranya bagaimana? Suruh Bapakmu menasih hatinya Bapakmu pun kok bisa Dia buat meslingkuh tiga kali Kemana Bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia Periksa HPnya Tiba-tiba dia HP ketawa-ketawa Kau ngapai siapa? Sama siapa? Sama mantan bang Reuni-reuni dia pergi Tanya dia Ibu-ibu kalau reuni Bapaknya ikut Nanti pergi sendirian Ditanya Mana gambar suamimu? Ini Gantengan aku ya? Iya bang Akhirnya semua berawal dari macam Udah macam abang saya Udah macam adik saya Berawal dari macam Berakhir dengan macam-macam Oleh sebab itu Ini mesti kita jaga Nah Dalam kasus begini Bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki Dua Yang pertama Dia sabar Atau dia gugat Ke pengadilan Kalau kau sabar Kau jaga dia Kalau tidak Kau gugat di pengadilan Maka kasus perselingkuhan Paling cepat Hakim menjatuhkan talak Kalau kau sabar Jaga dia dengan baik Kalau kau tak sabar Kau lepas dia dengan baik Bunga bukan setangkai Kumbang bukan seekor Patah tumbuh hilang Berganti hilang Satu tumbuh seribu Gimana? Sabar Saya sabar Pak Ustadz Jaga dia sampai mati Saya jaga Pak Ustadz Lupakan yang lain Lupakan Jaga dia Tapi jangan mulutmu berkata sabar Hatimu berkata yang lain Gimana aku bisa menerima dia Dia sudah diobok-obok Tiga orang Oke Kertas terakhir Saya seorang akhoat Kelihatan dari tulisannya Ada yang ingin saya tanyakan Dia kalau nanya sama saya Tulis aja pertanyaan Ini dia buat Saya seorang akhoat Dibuatnya tanda Nah titik dua Ustadz Seorang akhoat Ada ingin saya tanyakan Ada orang melamar saya Tapi saya sedang menyukai orang lain Bagaimana ya Pak Ustadz Ini mancing-mancing aja Ada laki-laki melamar engkau Tapi hatimu sedang suka dengan orang lain Maka kau tengok dulu Mana diantara dua laki-laki ini Yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat Kalau tiba-tiba yang ini datang Ini jantan dia Perkasa dia Dipinangnya kau dengan baik Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam Bakso Bonceng sana Bonceng sini Pegang tangan Ujung jempol kaki Maka kau campakkan ini Fir'aun Ini tak ada gunanya ini Ini yang musah yang baik ini Laki-laki yang baik Bukan yang berani Bawa engkau di belakang orang tuamu Laki-laki yang baik Adalah yang bertanggung jawab datang Laki-laki yang perkasa Bukan yang datang dengan mobil besar Motor megah Yang mewah Laki-laki yang perkasa adalah Laki-laki yang berani berkata Kupinang kau dengan bismillah Buanglah mantan pada tempatnya Mudah-mudahan yang tua yang muda Remaja-remaji Semuanya diselamatkan Allah SWT Jam setengah Sebelas Kurang sepuluh menit Artinya saya ceramah Dua jam kurang sepuluh menit Mudah-mudahan dua jam malam ini Bernilai amal soleh Di hadapan Allah SWT Alahadhi niyah Wa kulli niyatin salihah Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmid din Iyaka na'abuduh Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim Ghairil ma'adubi alayhim Waladdalin Amin Allahumma anzilirrahmata Wassalamata Walbarakata Ala hadhil jama'ah Turunkan keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada seluruh jama'ah Yang hadir ini ya Allah Allahumma ja'al Hadhal balada Baladan aminan Mutma'inan Yatihi rizquhu Ming kulli makan Jadikan bontang Negeri yang aman Damai Terbuka pintu rizki Dari segala penjuru Ya Allah Allahumma arzuqna imaman adila Berikan kepada kami Wakil-wakil rakyat Pemimpin-pemimpin yang adil Dan amanah Ya Allah La tusallin alayna Bidhunubina Mal layakhafuka Walayarhamuna Jangan kau angkat Wakil kami Pemimpin kami Orang yang tak takut padamu Dan tak sayang pada kami Ya Allah Allahumma aslih Sababal muslimin Perbaiki akhlak Anak-anak muda Kau muslimin Bontang Ya Allah Allahumma defa'an Al-ghala Wal-waba Wal-fasha Wal-riba Wal-zina Wal-mungkar Selamatkan bontang Dari malapetaka Bencana Riba-zina Narkoba Perbuatan keji Dan mungkar Ya Allah Allahumma arinal haqqa Haka Wal-zuknat tiba'ah Tunjukkan yang benar Itu benar Berikan kami kekuatan Untuk mengikutinya Wal-arinal batila Batila Wal-zuknat jetinaba Tunjukkan kami yang batil Itu batil Salah Berikan kami kekuatan Untuk menjauhinya Ya Allah La tadaklana Zamban illa ghafarta Keluar kami dari majlis ini Dalam keadaan bersih Dari dosa-dosa Wal-la'iban illa satarta Segala aib cacat kami Tutupi di mata manusia Dan di hadapanmu nanti Ya Allah Wal-la dainan illa qadaita Segala hutang-piutang kami Tolong lepaskan kami Dari jeratan riba Wal-la maridhan illa syafaita Ada di antara kami yang sakit Angkat penyakitnya Sehatkan selamanya Ya Allah Wal-la mayitan illa rahimta Keluarga kami Orang tua kami Pemimpin kami Ulama kami Yang sudah mendakului kami Lapangkan kuburnya Ya Allah Wal-la'aziban illa zawajitah Yang lajang yang gadis Ingin menikah Mudahkan jodohnya Ya Allah Wal-la ragiban illa anjabtah Yang sudah lama menikah Belum punya anak Berikan anak yang salih Dan salihah Ya Allah Allah maja'alna minal tawabin Jadikan kami orang yang bertawabat Waja'alna minal mutatahirin Jadikan kami orang yang Mensucikan hati Waja'alna min ibadika salihin Jadikan kami hamba-hambamu yang salih Allah maja'al abna'ana Wa banatina Minal salihin Was salihat Wal hafizina Wal hafizat Jadikan anak-anak kami Para penghapal Al-Quran Minal mujahidina Fisa bilik Bi amwalihim wa anfusihim Jadikan mereka orang yang berjuang Menolong agamamu Dengan harta Dan nyawa mereka Allah mahtim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alaina Bisu'il khatimah Allah maja'al akhira kalamina Dan tihai ajalina Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami sampai Saat malaikat maut Mencabut nyawa kami Yang keluar dari mulut kami La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Wa khina azab an-nar Wa sallallahu ala Sayyidina Wa maulana Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salab Walhamdulillahi Rabbil alamin Taqabbal allahu minkum Minna wa minkum Taqabbal ya karim Pulang dengan tenang Ambil bawa semua sampah Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan Wallahu al-muwafiq Ila aku wa min tarik Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikumussalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Demikianlah tausiyah Yang menghadirkan Ustaz Abdul Somad Yang telah menyampaikan Tausiyah Dengan sangat-sangat menarik Mudah-mudahan kita semua Dapat mengambil hikmah Dari tausiyah Ustaz Abdul Somad Dan semakin meningkatkan Iman dan taqwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seluruh kerabat kerja Yang bertugas pada malam hari ini Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Dan partisipasi seluruh pihak Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Kita tutup bersama Tablik akbar Dari Bontangku Untuk Indonesia Saya aku dengan batan Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa akhiran Billahi Fisa Billil Haq Fasta Fikul Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menana